Intro Direkturat Sekolah Meninggah Pertama Kementerian Pelidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Siang ini kita kehadiran tim pengolala BOS dalam tema Bincang-Bincang BOS 2021 Yang pertama ada Mas Wahyudi Mas Wahyudi boleh saya panggil apa nih Mas? Mas Wai aja Mas Wai aja siap Yang satu lagi ada Mas Jihan Ajis Mas Jes Mas Jes oke siap Kalau gitu saya juga jadi Mas Oji aja ya Gini Mas Wai sama Mas Ajis sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang BOS 2021 Rasanya kan kita sudah divaksin terus sudah swab juga Boleh dong minta izin ya kita buka masker Kayaknya supaya lebih enak ngobrolnya gitu kan Boleh ya Boleh dong Ya Mas Wai dan Mas Jes Mengawali bincang-bincang pada kesempatan kali ini Boleh dong Saya pertama-tama mau ke Mas Wai dulu Mas Wai Boleh dong kasih cerita kepada kita Terkait bantuan operasional sekolah Atau BOS ini Serta pembiayaan darah pendidikan itu seperti apa Boleh kasih cerita ke kita Mas Wai Jadi gini Mas Oji BOS ini atau bantuan operasional sekolah Merupakan salah satu implementasi dari Kewajiban konstitusional pemerintah pusat Jadi kalau kita melihat lagi undang-undang Sistiknas nomor 20 tahun 2003 Dan juga peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 Itu disebutkan jelas bahwa pembiayaan pendidikan itu tanggung jawabnya ditanggung bersama antara pemerintah pusat Pemerintah daerah dan masyarakat Nah BOS ini oleh pemerintah dijadikan salah satu sebagai implementasi kewajiban konstitusional tersebut Nah Lantas perannya dana BOS ini untuk apa Jadi pemerintah pusat mengharapkan dana BOS ini digunakan untuk memberikan pendanaan untuk pembiayaan operasional di satuan pendidikan atau di sekolah Nah yang diharapkan adalah dana ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan Nah jadi bukan hanya sekedar uangnya dipakai habis tapi tidak ada jejak hasilnya Jadi kita harapkan uang ini dimanfaatkan semaksimal mungkin agar pendidikan di sekolah bisa meningkat mutunya dari tahun ke tahun Nah lantas dengan dana BOS ini juga bukan berarti peran pemerintah daerah dan demikian juga masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan di sekolah itu hilang Partisipasi mereka tetap diharapkan Terutama untuk pemerintah daerah kewajibannya masih ada Oke Kurang lebih sebut tuh mas Siap Bantuan operasional sekolah ya Mas Wai Berarti itu kan untuk mengakomodir segala kebutuhan sekolah Betul ya Tapi ada gak sih yang gak dapat gitu yang menolak atau gitu ada gak sih Jadi pada prinsipnya semua sekolah yang terdata dalam database kementerian pendidikan dan kebudayaan itu bisa mendapatkan dana BOS Kalau sekolah negeri pasti wajib ya karena sudah tidak mungkin mendapatkan sumber dana dari orang tua Tapi kalau dari sekolah swasta mereka masih diberi hak untuk menolak Ya biasanya kalau sekolah swasta yang sudah mapan itu mereka sudah cukup sumber dananya dari sumber lain Oh mandiri gitu ya Pak ya Akan tetapi pemerintah kita belakang ini kan ingin melakukan pengetatan anggaran Artinya kita ingin memastikan bahwa dana yang dikeluarkan oleh pemerintah diterima oleh lembaga yang memang benar-benar dibutuhkan Nah fenomenanya adalah di daerah ini ada sekolah-sekolah yang jumlah siswanya kecil Yang sebenarnya harusnya bisa digabungkan Nah ini masih bisa jalan masing-masing Nah pemerintah pusat dengan kebijakan baru di tahun 2021 ini ingin meminta kepada pemerintah daerah Tolong sekolah-sekolah yang jumlah siswanya kurang dari 60 digabungkan supaya tahun depan dia masih bisa dapat dana bos Nah bagaimana kalau sekolah ini masih bisa jalan sendiri-sendiri? Silahkan gak apa-apa Tapi pemerintah pusat mengharapkan tanggung jawabnya itu ada di pemerintah daerah Jadi mulai tahun 2022 nanti sekolah-sekolah yang jumlah siswanya kurang dari 60 Sementara dia seharusnya bisa digabungkan dia tidak akan bisa dapat dana bos lagi Nah artinya pemerintah pusat itu tidak dengan kebijakan ini tidak otomatis menyamaratakan semua kondisi sekolah kecil Sekolah ini buat 60 itu Nah artinya kebijakan ini ada pengecualiannya 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 ada tiga Yang pertama itu adalah sekolah-sekolah terintegrasi Dimana satu lembaga itu ada lebih dari satu jenjang Mungkin ada SD-nya, ada SMP-nya, bahkan juga mungkin ada SMA-nya Sekolah integrasi ya Itu dia mendapatkan pengecualian Jadi walaupun jumlah siswanya kurang dari 60 selama lebih dari 3 tahun Dia tetap tahun depan akan dapat Terus sekolah-sekolah berkebutuhan khusus SDLB, SMPLB, SMALB, SLB tetap dapat Karena memang sekolah ini gak mungkin kita harapkan lebih dari 60 Terus yang kedua adalah sekolah-sekolah yang ada di daerah khusus Nah daerah khusus ini yang menetapkan Kemdikbud Nah jadi sekolah-sekolah yang jumlah siswanya kurang dari 60 Yang ada di daerah-daerah khusus ini Tahun depan tetap mendapatkan dana BOS Nah dua sekolah ini otomatis nanti secara otomatis Tahun depan tetap akan dapat dana BOS Nah yang ketiga adalah Kita juga memberikan kemungkinan bahwa ada sekolah-sekolah Yang bukan sekolah terintegrasi, bukan sekolah berkebutuhan khusus Dan letaknya juga daerahnya tidak teridentifikasi sebagai daerah khusus Tapi sekolah ini tidak mungkin untuk digabungkan dengan sekolah sederaja terdekat Nah untuk sekolah-sekolah ini Kemdikbud masih membuka peluang untuk bisa mendapatkan dana BOS tahun depan Tapi syaratnya ada, pemerintah daerah mengusulkan kepada Kemdikbud Disertai dengan data-data pendukung alasan kenapa sekolah ini tidak mungkin digabungkan dengan sekolah sederaja terdekat Jadi dia mungkin dapat dana BOS tahun depan Nah sekolah-sekolah kecil di luar tiga kriteria tersebut Maka mulai tahun depan tanggung jawabnya penuh ada di pemerintah daerah Pemerintah daerah, oh gitu karena yang tahu segala suluk-buluknya ya pemerintah daerah gitu ya Pak ya Iya betul Mas Wai dan Mas Ajis, izin saya masih ke Mas Wai ya Mas Ajis ya Mas Wai jumlah yang diterima berapa sih Mas Wai? Jadi dari awal sebenarnya jumlah dana BOS yang diberikan kepada sekolah itu disesuaikan dengan jumlah siswa Oke Nah cuma ada bedanya, tahun ini kita mengembalikan lagi kebijakan yang pernah kita terapkan Tahun-tahun lalu, artinya Kemdikbud ingin memberikan kepedulian lebih kepada sekolah-sekolah yang jumlah siswanya kurang dari 60 Artinya apa? Sekolah-sekolah yang jumlah siswanya kurang dari 60 Kalau diberikan sesuai dengan jumlah siswa real, tentunya dia akan dapat sedikit Sementara kebutuhan dasar sekolah ini dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain tentunya tidak jauh berbeda Nah maka mulai tahun ini, sekolah-sekolah yang jumlah siswanya kurang dari 60 Itu akan tetap mendapatkan alokasi minimal 60 siswa 60 siswa ya Akan tetap ini, ada penjualannya lagi Penjualannya sama seperti tadi Jadi sekolah yang bisa dapat adalah hanya sekolah-sekolah terintegrasi Sekolah-sekolah berkebutuhan khusus Sekolah-sekolah yang ada di daerah khusus yang ditetapkan oleh Kemdikbud Dan sekolah-sekolah yang tidak termasuk dalam kriteria ketiga di atas tadi Tapi tidak mungkin digabungkan Nah ini juga tetap sama seperti tadi Dimintakan usulannya dari pemerintah daerah Dan juga data dukung serta alasan kenapa sekolah ini tidak bisa digabungkan Sehingga kalau tahun ini dia jumlah siswanya kurang dari 60 Maka dia bisa disusulkan alokasinya Untuk digenapkan 60 siswa pada penyaluran tahap kedua dan tahap ketiga nanti Dari tadi Mas Wai selalu bahas masalah siswa ini ya Kayaknya boleh dong saya ke Mas Jess nih Sebetulnya apa sih kaitan antara DAPODI dengan BOS itu Seperti apa sih Mas Jess coba dong kasih cerita ke kita Oke gini Bung Oji DAPODI itu kan suatu sistem pendataan sekolah Yang dikelola oleh Kemdikbud Nah di dalam DAPODI itu memuat entitas data yang terkait seperti satuan pendidikan Peserta didiknya juga siswanya PTKnya guru-gurunya Kemudian substansi-substansi sekolahnya Di situ peranan DAPODI adalah menjadi acuan data untuk perhitungan dana BOS Itu hubungannya kaitannya Terutama untuk data peserta didiknya Oke gitu ya Jadi sangat deket banget antara BOS sama DAPODI itu kapan Sinkronnya itu kapan? Kapan sih si sekolah itu meng-input DAPODI itu kapan sih waktunya Mas? Sekolah itu bisa melakukan sinkronisasi sebenarnya kapan saja Selama ada perubahan data Boleh ya kapan aja Boleh Atau di dalam Permendikbud nomor 79 tahun 2015 Yang membahas DAPODI itu sendiri Minimal sinkronisasi satu kali dalam satu semester Minimal Atau ketika ada perubahan data itu tadi Boleh disinkronisasi lagi Nah untuk BOS itu kan Memiliki batas waktu pendataan Yang ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 31 Agustus Nah terakhir Lebih baik sinkronisasi DAPODI itu jauh hari sebelum 31 Agustus Agar ada spare waktu untuk mengecek atau memeriksa data-datanya Ada yang invalid, ada yang anomali atau tidak Data-data siswanya terlebih lagi ya kan NISNnya juga bisa dicek kembali gitu Jadi lebih baik jauh hari dari tanggal 31 Agustus Tapi kan gini ya Mas Jis Kalau misalkan ada nih sekolah Dia lupa atau telat nih Nginput lebih dari tanggal 31 Itu gimana ya Mas Jis? Ada konsekuensinya gak itu? Kalau misalkan telat kan pasti ada aja gitu ya Ya mungkin ada juga beberapa faktor ya Termasuk beberapa faktor yang di medan sekolah masing-masing ya Itu kenapa kok bisa terlambat Nah konsekuensinya jika terlambat Sinkronisasi sebelum tanggal 31 Agustus Melewati tanggal 31 Agustus itu Bisa jadi tidak masuk dalam daftar perhitungan BOS Gitu ya Gitu Saya mau tanya tapi izin dikoreksi nih Kalau saya salah nanya nih Ini masalah cut off ya Kalau misalkan sekolah Terus kemudian dia ini data salah gitu kan Terus si data ini Mas Pai bisa tolong koreksi ya kalau saya salah ya Terus ini gimana nih ngadunya itu Nginput terus kemudian disinkronkan Gitu kan Terus kemudian dia terjadi kesalahan Untuk Memverifikasi itu supaya benar itu Kapan, kesiapa, itu gimana tuh Oke Jangan khawatir juga ya untuk sekolah-sekolah ya Jika ingin konsultasi juga Kami dari Dapodik Itu membuka pelayanan konsultasi Melalui unit layanan terpadu Yang di gedung C lantai 1 itu Atau sekarang kan dalam masih pandemik Kita melayani pelayanan melalui daring Melalui daring Bisa cek di ult.camdikbud.go.id di bawah ini Nah PR editor nih Bisa di ult.camdikbud.go.id Ada berbagai pelayanannya Ada email, ada call center, ada pengaduan disitu Itu semua memuat informasi ya Memuat semua informasi Kalau nanya apa jawab juga disitu ya Bisa Oh siap Ini mas Jess Siap Kalau boleh ikutin burung nanya Siap Saya soalnya tertarik sama Penjelasan mas Jess tadi Bahwa Dapodik itu Kaitannya dengan bos ini kan Lebih ke arah jumlah siswa nih Sementara sekolah kan Yang saya tahu tuh di Dapodik kan Data yang ada kan Bukan hanya data sekolah aja Eh data jumlah siswa aja Ada data guru Ada data sarpras Dan lain-lain lah pokoknya Nah Terkait dengan batas kautop tadi Tanggal 31 Agustus Kan sekolah harusnya sudah melakukan sinkron sebelum tanggal 31 Betul Nah kalau untuk kebutuhan bos Yang harus dilakukan oleh sekolah untuk sinkron Apakah cukup melakukan sinkron jumlah siswanya saja Artinya Waduh kita belum sempat nih Untuk melakukan sinkron semuanya Karena banyak di data guru Data sarpras dan lain-lain Untuk bos yaudah kita sinkron data siswanya aja Bisa gak seperti itu? Ah Termasuk salah satu syarat ya Peserta didik Untuk dalam masuk ke dalam daftar perhitungan bos Peserta didiknya itu terdata aktif Aktif dalam artian adalah Masuk ke dalam rombongan belajar Yang ada gurunya dalam pebelajaran tersebut juga Berarti Sinkronisasi juga tidak bisa dilakukan Jika tidak bisa Tidak meng-inputkan data secara berhurtan Dari mulai data sekolahnya dulu Itu harus secara berhurtan Karena satu sama lain itu saling berkesinambungan Sekolahnya dulu Baru gurunya Datuk gurunya setelah itu peserta didiknya diisi Siapa aja peserta didiknya Ada berapa jumlah peserta didiknya Kemudian substansinya itu rombongan belajar tersebut Rombongan belajar itu diisikan Anggota belajarnya itu siapa aja Dalam satu rombongan belajar itu Kemudian gurunya yang mengajar siapa aja Setelah itu baru bisa melakukan sinkronisasi Jadi satu paket Gak bisa hanya peserta didiknya saja Harus semua ya? Harus semua Data pokok pendidikan harus full di isinya ya? Full di isinya Sistem paket ya pakai temat Satu lagi mas Mas Uji Tadi terkait dengan yang mas Uji Tanyakan Kalau misalkan sekolah merasa sinkronnya sudah Full tapi ternyata pada saat katop Ternyata keluarnya gak sesuai dengan yang mereka sinkron Kan mas Yes tadi bilang Laporin aja Tanya ke pusat Cuma Apakah memang salurannya yang diharapkan itu Sekolah langsung ke pusat Ataukah ada perlu koordinasi dulu dengan apa Dengan dinas pendidikan Karena setahu saya di dinas pendidikan itu kan ada kakak datadik ya Betul Itu gimana mas? Betul Baiknya koordinasikan terlebih dahulu Dengan data yang ada di dinas Kakak datadik itu juga Bisa melihat Kumpulan data yang ada di daerahnya masing-masing Apakah benar memang Peserta didiknya sekian dalam sekolah tersebut Jika misalnya ada kejanggalan Atau ada yang perlu dikonsultasikan Nanti dinas akan mengkonsultasikan kepada kami Ada tim untuk help desk bos tersendiri Artinya di Dapodik pusat itu sebenarnya ada catatan histori ya Artinya Ada Apakah itu pada saat katop tidak terbawa Karena telat Ataukah karena datanya tidak lengkap Atau segala macam Itu bisa Historinya ada ya untuk dijelaskan kepada sekolah ya Bisa Bisa jadi karena penarikan data Seperti contoh ada siswa mutasi Ya kan Penarikan datanya melewati tanggal 31 Agustus Nah itu Ketahuan nanti Ini baru narik data tanggal sekian Jadi tidak masuk dalam perhitungan Ada rekam jejaknya gitu ya Ada Semua Datan Alur datanya ada Oke Ya makasih mas Jess luar biasa nih Coba aku mau ke mas Wai dulu boleh ya mas Jess ya Boleh Sebentar ya Mas Wai Tadi baru ingat nih dari penjelasan tadi Kan ada Tiap daerah kan beda-beda nih Ada Indonesia bagian timur Bagian tengah Bagian barat Kan gitu kan Tentu Punya unit cost yang berbeda Nah itu Itu gimana nih mas Wai Sama unit cost yang berbeda ini Dengan yang dari Bos ini seperti apa Jadi Terkait dengan unit cost Ini merupakan salah satu Perubahan yang Substansial Untuk program bos tahun 2001 Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Jadi selama ini memang Kemdikbud dituntut untuk Lebih Berkeadilan dalam menetapkan unit cost Artinya berkeadilannya itu bukan Sekedar Semua dapatnya sama Tapi bagaimana Dana bos yang diberikan kepada Sekolah di tiap daerah itu Bisa memberikan Keringanan Pembebanan Anggaran Di masing-masing sekolah Di tiap daerah Nah oleh karena itu Mulai tahun ini Kemdikbud menerapkan unit cost Tiap daerah itu Tidak sama Kita istilahnya pakai unit cost Majemuk Artinya Tiap daerah itu Unit costnya Masing-masing ada Nah ini Kita sudah melakukan Analisa Jadi Perbedaan unit cost Antar daerah itu Didasarkan pada Perbedaan variable Indeks kemahalan Konstruksi Dan indeks Peserta didik Nah jadi kalau Dua indeks ini Tiap daerah itu beda Pasti unit costnya pun Akan berbeda Nah tapi ada satu Kebijakan dari Kementerian juga Artinya bahwa Berapapun hasil analisanya Kalau ternyata Kebutuhannya yang harus Dibayarkan unit cost Bosnya itu ternyata Tidak lebih tinggi Daripada unit cost Yang diterima sekolah Pada tahun sebelumnya Maka kebijakannya Kita akan memberikan Unit cost sama Dengan tahun sebelumnya Jadi contohnya di SMP Kalau ternyata Berdasarkan hasil analisa Tidak sampai 1,1 juta Maka tahun ini Tetap kita berikan 1,1 Tapi kalau hasil analisanya Ternyata lebih dari 1,1 Ya kita berikan Karena untuk yang SMP saja Yang unit cost paling tinggi Itu bisa sampai 2,8 juta Siswa per tahun Itu ada di daerah timur Di Papua Barat Papua Barat Iya mas Indonesia Timur ya Pak Iya betul Oke Mas Wai Ini nih Yang paling penting juga nih Di kesempatan ini Dana Bos itu Bisa digunain Buat apa aja sih Mas Wai Nah itu Yang penting gak itu Nah ini Ini sebenarnya salah satu Yang paling Pokok ya Kalau di Bos ya Karena Bos ini kan Seperti saya sampaikan tadi Ini bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat Dengan tujuan tertentu Yaitu Meningkatkan mutu Pembelajaran di sekolah Maka kita pun mengharapkan Dana Bos ini bisa dikelola Penggunanya untuk menunjang tujuan itu Nah Kalau di ketentuan Itu penggunaan dana Bos itu Kalau kita lihat di Juknis Bos Di Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 Itu Ada 12 komponen Tapi yang perlu dipahami adalah Bahwa 12 komponen ini Bukan pembatasan Tapi cuma Sekedar Pengelompokan 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 penggunaan dana Bos Di sekolah Jadi kalau mau ditanya Apa saja masuk Semua Kegiatan operasional sekolah Di situ ada Kita hanya mengelompokannya saja Nah sekarang Permasalahannya adalah Yang boleh Yang mana Yang tidak boleh Yang mana Karena kan Seperti kita bilang Tidak semua Harus didanai dari dana Bos Karena Pemerintah daerah Tetap Harus Menunaikan Kewajibannya Untuk memberikan Pendanaan Untuk sekolah swasta Masyarakat juga tetap Diminta Partisipasinya Untuk pembiayaan pendidikan Di sekolah Nah terkait dengan Penggunaan dana Bos Di sekolah Sebenarnya Kontrolnya itu Cuma ada dua poin Nah poin yang pertama apa Poin yang pertama adalah Bahwa Yang digunakan oleh sekolah Apapun itu Tidak termasuk Dalam larangan Tidak termasuk Dalam larangan Kita punya larangan Ada beberapa itu Komponennya Nanti bisa dibaca Di Permendikbudnya ya Nah sepanjang itu Tidak masuk dalam Salah satu komponen larangan Maka dia boleh Menggunakannya Dari dana Bos Atau kita pakai istilah Halal lah Halal Halal artinya Menggunakan dana Bos Untuk itu Yang penting gak haram Tapi Halal ini Tidak otomatis Menjadi boleh Oke Ini kontrol yang kedua Yang boleh yang mana Pak Yang boleh adalah Apabila itu merupakan Kebutuhan prioritas sekolah Prioritas Kalau prioritas ya Jadi kalau bukan prioritas Otomatis menjadi Tidak boleh dulu Ya Bubah Nah Dengan ketentuan ini Maka kita tidak bisa bilang Secara obsolid Pak Menggunakan dana Bos Untuk kegiatan ini Boleh tidak Kenapa Karena boleh tidaknya itu Antar sekolah Pasti berbeda Kenapa Karena kebutuhan prioritas Setiap sekolah Berbeda Jadi misalkan Kalau membeli komputer Di satu sekolah Mungkin itu Kebutuhan prioritas dia Karena pembelajaran TIK nya sudah cukup Membutuhkan komputer Tapi di sekolah lain Karena sekolah itu Gak punya listrik Beli komputer Jadi gak boleh Kenapa Buat apa beli komputer Listrik aja gak ada Jadi seperti itu Jadi sekarang Tidak ada lagi Istilah penggunaan dana Yang absolut Dari dana Bos Boleh atau tidaknya Karena tergantung Kebutuhan prioritas sekolah Nah Kalau dua kontrol ini Sudah lewat Nah artinya sekarang Sekolah tinggal belanja Nah kita masih punya Panduan bagi sekolah Selama melakukan belanja Penggunaan dana Bos Maka sekolah harus Mengikuti lima prinsip Lima prinsip Lima prinsip Nah prinsip yang pertama apa Prinsip yang pertama adalah Flexible Flexible artinya apa Artinya adalah Silahkan digunakan Sesuai dengan kebutuhan sekolah Kita tidak boleh Menentukan Harus beli ini Harus beli ini Sesuai dengan kebutuhan sekolah Jadi itu menunjang yang Prinsip apa Kontrol yang nomor dua tadi Nah terus Prinsip yang kedua adalah Efektif Efektif ini artinya Kita harapkan Semua dana Bos Yang dikeluarkan oleh sekolah Untuk kebutuhan apapun Itu mempunyai Dampak akhir Bahwa itu Dapat meningkatkan Mutu pembelajaran di sekolah Efektif ya Ya itu efektif Jadi kita gak mau Dana Bos yang ratusan juta Diberikan kepada sekolah Uangnya habis Gak ada jejak Yang ditinggalkan di sekolah Artinya mutu pembelajaran Gak bergerak Nah kita harapkan Mutunya meningkat Nah yang ketiga apa Yang ketiga adalah Efisien Artinya Sekolah dalam melakukan Pembelanjaan Atau dalam melakukan Kegiatan Yang dananya Anggarannya digunakan Dengan dana Bos Maka yang dilakukan sekolah Adalah mengupayakan Seefisien mungkin Anggaran yang digunakan Artinya Kalau untuk satu tujuan Kita bisa Menggunakan dana yang lebih Sedikit Kenapa kita harus Memaksakan menggunakan Dana yang lebih Lebih tinggi Nah itu yang ketiga Flexible Efektif Efisien Yang keempat Nah yang keempat adalah Transparan Transparan ini Ini sebenarnya Kaedah keuangan Secara umum Artinya Semua Proses Belanja di sekolah Itu Penggunaan dananya Itu Masyarakat umum Boleh tahu Jadi nanti Orang tua pun Harus tahu Pak sekolah kita Terima dana Bos berapa Digunakan untuk apa Itu harus tahu orang tua Dan masyarakat di sekolah Nah terus yang terakhir adalah Akuntable Akuntable Nah akuntable ini Lebih ke arah Mekanisme Pelaksanaan Belajarnya Nah jadi nanti Nanti kita akan Punya Sesi khusus lah Nanti untuk Pengadaan barang jasa di sekolah Artinya Pada prinsipnya adalah Semua Pembelanjaan dana Bos Ini dapat dipertanggungjawabkan Mulai dari prosesnya Mulai dari Pembayarnya Sampai pelaporannya nanti Dapat dipertanggungjawabkan Itu akuntable Nah Lima prinsip inilah Yang harus dipegang oleh sekolah Untuk melakukan Pembelanjaan dari dana Bos Fleksibel Efektif Efficient Transparan Dan akuntable Wah luar biasa nih Mas Wai sama Mas Jess Udah bincang-bincang Terkait Post 2021 Terima kasih banget nih Mas Jess Mas Wai Udah ngasih informasi Ke kita semua Semoga Bermanfaat Bagi yang Melihat tayangan ini Dan juga Kita diberikan Kesehatan selalu Mungkin Lain waktu kita bisa Ketemu lagi Terima kasih Mas Wai Mas Jess Sama-sama Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa